Baik, terima kasih Mas Yoyo. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Umum swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Senang kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan press briefing pada hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Yoyo, Direktur Infomet baru saja akan ada dua bagian dari briefing ini. Pertama, kita akan mendapatkan update atas beberapa hal dari Pak Yuda yang sudah bergabung Star Online dan juga dari Pak Dirjen HPI, Pak Amrik terkait isu yang seringkali ditanyakan oleh media dalam beberapa hari terakhir. Walaupun sebenarnya Kemlu sudah memberikan respon, namun saya mencatat masih juga mengundang beberapa pertanyaan dan juga perbincangan di forum media sosial. Ini adalah terkait dengan isu ASMORIF. Oleh karena itu, dalam kesempatan siang hari ini, kita akan mendapat satu kesempatan mendengarkan langsung dari Pak Dirjen HPI, Bapak Amrik, apa sih sebenarnya isu yang menjadi perbincangan di media sosial tersebut dan bagaimana konteks hukum internasional atas isu ASMORIF ini. Untuk itu, rekan-rekan sekalian untuk menghemat waktu, selanjutnya saya mengundang Bapak Dirjen Amrik untuk memberikan penjelasan kembali atas hal-hal yang sebenarnya sudah sebelumnya diberikan penjelasan. Pak Amrik, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jubir. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di media. Sesuai dengan permintaan Pak Jubir, saya akan berjelaskan sedikit mengenai isu yang sekarang sedang beredar di media. Jadi, wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang kita sebut asas utiposidatis yuris adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Dan dalam konteks ini, Pulau Pasir atau ASMORIF tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian, ketika Indonesia merdeka, ketika Indonesia merdeka, ASMORIF tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI. Dan dalam prakteknya, pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir atau ASMORIF oleh Inggris. Kemudian kalau kita lihat praktek di publik Indonesia, atau kita lihat pada misalnya berdeklarasi Juwanda tahun 1957, kemudian diundangkan dengan Undang-Undang No. 4 PRB tahun 1960, Pulau Pasir atau ASMORIF tidak masuk dalam wilayah atau dalam peta NKRI sejak tahun 1957, tahun 1960, maupun pada peta-peta yang dibuat setelah itu. Jadi, dalam konteks ini memang Indonesia tidak pernah memiliki atau tidak punya klaim terhadap Pulau Pasir atau ASMORIF. Kemudian untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat, khususnya nelayan tradisional yang ada di NTT, Indonesia dan Australia, membuat perjanjian untuk mengakomodasikan kepentingan mereka itu melalui MOU yang ditandatangani pada tahun 1974. MOU ini kemudian disempurunkan lagi dengan perjanjian tahun 1981 dan 1989 yang kita kenal secara umum sebagai MOU Box. Di dalam MOU ini diatur mengenai hak nelayan tradisional NTT untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan traditional fishing rights di perairan sekitar ASMORIF dan gugusan pulau-pulau lain di sekitar itu. Yang memang sejak zaman, sejak dahulu menjadi wilayah di mana melayan tradisional NTT mencari ikan. Saya kira itu prinsip atau hal besar yang ingin kami sampaikan. Pak Jujur, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen atas penjelasannya. Saya rasa semakin jelas ya berkata-kata sekalian apa yang menjadi isu sebenarnya dan oleh karena itu mudah-mudahan setelah briefing ini teman-teman bisa ikut mewartakan posisi Indonesia atas isu ini berangkat dari hukum internasional dan bahkan dalam posisi nasional kita. Rekan-rekan sekalian telah juga bergabung secara Zoom Ibu Lintang yang akan sedikit berbagi mengenai masalah vaksin dikaitkan dengan kasus gagal ginjal. Saya persilahkan Ibu Lintang. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak Dirjen IDB, selamat siang Bapak Dirjen HAPI, Bapak Direktur dan juga rekan-rekan media yang kami hormati. Terdapat dua hal Bapak yang ingin kami sampaikan pada press briefing kali ini. Yang pertama terkait dengan perkembangan perolehan vaksin karena kita baru saja memperoleh vaksin lagi dari kompaks facility. Lalu hal kedua mengenai upaya pengadaan Fomibizole atau Fomibizole obat untuk penanganan gangguan ginjal akut atau aki dengan sejumlah diberi berbagian negara dan juga vaksin untuk menukung pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk obat vaksin ataupun juga alam kesehatan memasuki minggu keempat bulan Oktober Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin Pfizer yang diperoleh secara jumlah-jumlah dari kopaks facility dengan total 5.540.000 dosis pada tanggal 23-24 Oktober tahun 2022 hal ini adalah pengiriman yang pertama ya setelah sekian lama atau mungkin sejak April lalu kita mendapatkan pengiriman vaksin dengan penerimaan tersebut maka hingga tanggal 24 Oktober tahun 2022 keseluruhan vaksin yang terima dari jalur multilatral atau kopaks adalah sejumlah 108.940.075 dosis dan untuk jalur bilateral adalah 406.411.730 dosis atau totalnya sekitar 515.351.805 dosis vaksin rekan-rekan media yang kami hormati dalam rangka penanganan kasus acute kidney injury atau gangguan ginjal akut akik khususnya pada anak-anak Indonesia Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya pengadaan phobipizol dari berbagai sejumlah perusahaan di berbagai negara sebagaimana dimaklumi phobipizol itu adalah obat untuk penanganan keracunan ethylene glycol atau diethylene glycol yang disinyalir merupakan penyebab dari gangguan ginjal akut pada anak-anak sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Kesehatan Tengah melakukan komunikasi intensif dengan perusahaan mitra farmasi Paladin dari Kanada dan juga Takeda dari Jepang untuk segera memperoleh phobipizol bagi anak-anak Indonesia Selain dengan kedua perusahaan tersebut ada juga beberapa perusahaan mitra yang pengakami kontak dari Amerika Serikat Singapura dan juga Malaysia Pemri juga mengapresiasi dukungan pemerintah Australia yang telah memberikan dukungan 16 vial phobipizol yang telah tiba di Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2022 yang lalu Kementerian Luar Negeri tentunya akan terus memberikan pengawalan dan juga dukungan kepada Kementerian Kesehatan dalam bakal muka akses atas produk phobipizol guna penanganan kasus ginjal akut atau aktif Indonesia mungkin itu saja dari kami Pak Dirjen terima kasih banyak terima kasih Mbak Lita mau saya koreksi bukan vaksin ya obat untuk masalah ginjal tersebut rekan-rekan sekalian juga sudah bergabung bersama kita Pak Yuda melalui Zoom saya persilahkan Pak Yuda Pak Beladahal yang Anda sampaikan terima kasih Bapak Dirjeni DP yang mematih Bapak Dirjen API Pak Direktur teman-teman media inginkan kami mengupdate dua hal berkait dengan isu pelindungan WND pertama berkait dengan kecelakaan bis jamaah umroh di wilayah Jeddah Mekar pada tanggal 25 Oktober 2022 telah terjadi kecelakaan tunda pada bus yang membawa para jamaah WND yang ada di wilayah Mekar kejadiannya tanggal 25 Oktober jam 11.30 malam bis ini dikendarai oleh driver warga negara Indonesia dan juga mutawif warga negara Indonesia ketika mendapatkan informasi ini KJD Geddah segera mengirimkan tim pelindungan WNI ke wilayah Mekar dan untuk koordinasi dengan otoritas tempat diperoleh informasi bahwa kecelakaan ini merupakan kecelakaan tunggal yang tidak melibatkan pihak lain kecelakaan ini menewaskan dua warga negara Indonesia yaitu driver pengumuh dan juga mutawif sedangkan ada tercatat enam jamah umroh yang mengalami luka-luka saat ini untuk yang luka-luka dirawat di rumah sakit Abdul Aziz Mekar dan lima diantaranya telah dapat melanjutkan perjalanan umroh satu masih dalam perawat atas kecelakaan ini kami mengutakan turut Dukacita dan KJD Geddah telah memberikan bantuan dan siap terus memberikan bantuan pada para jamaah dan juga selanjutnya isu yang lain terkait dengan rencana alam bagaimana teman-teman media mencatat bahwa saat ini di berbagai belahan yang menyebabkan banjir yang tercatat antara lain ada di Nigeria di Pakistan di Thailand di Venezuela di Vietnam dan juga di beberapa bagian di Australia utamanya yang ada di New South Wales Victoria dan Tasmania kami telah berkondinasi dengan perwakilan yang diberkait yaitu KBR Abuja KBR Islamabad KJR Karachi KBR Bangkok KBR Karakas KBR Hanoi KJR Sydney dan KBR Melbourne perwakilan hari tersebut telah melakukan koordinasi dengan otoritas tempat dan juga menjalin komunikasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di wilayah terdampak secara umum tidak terdapat informasi adanya WNI yang terdampak langsung dari bencana banjir di berbagai macam wilayah tersebut yang tercatat adalah satu warga negara Indonesia yang terdampak di Pakistan yang sebelumnya pernah kami sampaikan kondisi yang bersangkutan saat ini aman dan selamat dan telah kembali ke rumah yang bersangkutan KBR juga telah memberikan bantuan ekonistik maupun wang gunai kepada yang bersangkutan nah dalam konteks ini perwakilan ERI telah menyampaikan himbawa kepada sebuah masyarakat untuk meningkatkan kuasa padaan dan kemudian mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik insipi evakuasi dari pihak korona dari perwakilan ekonistik kemudian selalu mematuhi arahan dan mengikuti himbawa yang dilakukan oleh otoritas tempat dalam situasi daurat segera menghubungi kontak otoritas tempat dan juga hotline KBR yang terdekat demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih sekian dari kami terima kasih kepada para narasumber dan sampai jumpa pada press briefing selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati